Intro Halo Trubus Mania Selamat datang di Nix Aquascape Dengan saya Bagus Mau lihat ada apa aja di dalam Nix Aquascape Ayo ikut saya Ya di Nix Aquascape ini kita ada 3 tempat Yang pertama Galeri Aquarium Tempat saya berdiri ini Yang kedua ada V-Stock sama Tools Yang ketiga ada Farmstock Nah untuk bagian pertama saya bakal ngejelasin Soal konsep atau tema-tema yang ada di dalam Aquascape Nah mau lihat? Ayo Oke Trubus Mania Yang pertama saya bakal jelaskan Tentang Aquarium yang satu ini Ini adalah paludarium Dimana kenapa konsepnya berbeda dengan Aquascape Karena paludarium ini Setengah bagiannya itu Menggunakan tanaman darat Atau sebagian di darat Dan sebagian di air Nah untuk paludarium ini ada beberapa sistem Yang kita gunakan Yang pertama alat misting Dimana alat misting ini Fungsinya itu untuk membasahi Atau menyiram tanaman yang ada di bagian atas Ya seperti ini saya contohkan Kalau untuk misting ini Kita menggunakan timer Dimana beberapa menit sekali Atau beberapa jam sekali Misting ini mengeluarkan air Fungsinya untuk tidak terlalu basah Di bagian media atasnya Jadi tanaman tetap bagus Tetap hidup di atas ini Ya selanjutnya Setelah paludarium Kita disini ada Aquascape ya Aquascape sendiri Dia semua bagian dalam Aquariumnya itu Atau tanamannya sendiri Ada di dalam air Nah untuk Aquascape sendiri Trubus Mania perlu tahu Kalau untuk Aquascape Kita punya 4 konsep Salah satunya ada natural Yang seperti ini Ada jungle atau hutan Ada iwagumi Atau ada Dutch style Dutch style itu full tanaman Nah untuk kelengkapan yang perlu dilengkapi di dalam Aquascape ini Kita menggunakan yang namanya CO2 Nah dimana CO2 ini fungsinya untuk Si tanaman sendiri bisa berpotosintesis Atau nafas lah istilahnya Kalau untuk kita oksigen Kalau untuk di tanaman CO2 Nah disini ada beberapa konsep Setelah natural ada jungle Dimana kalau untuk jungle sendiri Kita menggunakan konsep Seperti di hutan Kurang lebih seperti ini Nah Jadi untuk Permintaan sendiri Tergantung selera Kalian suka yang mana Antara natural Jungle Dust style Atau iwagumi Gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Selamat menikmati Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati ya untuk yang suka ikan jangan khawatir dinix aquascape kita nggak cuma jual aquascape aja tapi ada beberapa ikan yang kita jual tidak di dalam sini ya untuk ikan-ikan yang kita jual ada beberapa ikan tetra atau ikan diskas yang bisa untuk diletakkan di dalam aquascape Nah kalau untuk ikan kita di sini macam-macam jenisnya ada beberapa jenis yang bisa dimasukkan dan ada beberapa juga yang tidak disarankan untuk dimasukkan ke dalam aquascape ada ikan yang favorit biasa dicari sama customer kita untuk di dalam aquascape salah satunya neon cardinal yang ada di sini Nah kenapa dia favorit atau kenapa dia banyak dicari orang karena ikannya ini dia ramah terhadap tanaman fauna serta yang lainnya yang ada di dalam aquascape dan tidak mengganggu ekosistem di dalam akuarium terkecuali kita ikannya kebanyakan atau kasih pakannya terlalu banyak itu yang akan jadi masalah nah untuk tanaman kita ada juga kita punya farmstock nah dimana farmstock sendiri kita banyak menggunakan tanaman-tanaman jenis stem Nah untuk cara budidayanya seperti ini untuk farmstock sendiri kita di darat atau emerset Nah kalau misalkan yang udah di daun air atau udah di dalam air ada di kolom ini Nah untuk yang di dalam air ini ini udah bisa langsung digunakan atau bisa langsung dimasukkan ke dalam aquarium tersebut kalau untuk yang di darat nanti kita perlu adaptasi untuk menjadi daun airnya nah disini kita ada beberapa tanaman selain tanaman step kita ada tanaman mos atau lumut nah ini favorit tanaman favorit untuk para skaper biasanya mos nah dimana mos ini sendiri untuk hidupnya atau untuk perkembangannya lebih mudah dibandingkan tanaman stem atau tanaman lainnya selain mos di sini juga kita menyediakan anubias nah ini tanaman anubias namanya anubias sendiri termasuk tanaman yang paling bandel selain mos nah untuk anubias ini dia untuk pertumbuhannya lebih cepat karena untuk peletakannya juga bisa ditaruh sembarang atau diakar dan dikayu saja sudah cukup ada yang penasaran apa sih yang di dalam sini ya nah di dalam sini kita ada stok tanaman juga untuk tanamannya ada namanya buce palandra nah ini cuman ada di Indonesia dan asli dari Kalimantan nah tanaman buce palandra ini mirip-mirip seperti yang tadi saya jelaskan anubias ya tanamannya rada bandel kuat dan dia untuk kebutuhan cahaya dan co2 nya juga minim jadi sahabat trubus maninya kalau mau coba mos anubias atau buce ini untuk awal-awal sangat direkomendasikan ya ini kita stok buce semua ada di sini keistimewaannya buce ini nanti untuk di dalam air sendiri warnanya akan lebih bagus dibandingkan yang ada di darah ya trubus maninya demikianlah untuk informasi mengenai bagian-bagian di Nix aquascape gallery untuk ada pertanyaan jika ini bisa ditanyakan di bawah ini yuk see you Jangan lupa subscribe jika trubus maninya jika kalian suka dengan video ini share video ini ke sosial media kalian gaya hidup hijau dimulai dari sini